Haduh Haduh Happy weekend Happy weekend Ntar kalo udah segmen 4 baru Oh iya Oke Baik itu judul hari ini Brazil nih Hehehe Hehehe Gue nonton bola aja lu yuk Dinonton Lu pahing nonton siapa Lu pahing nonton siapa yang menang aja lu mah Iya Lu mah cuma berjadalah doang Berjadwal Hehehe Oke Nonton ikutin gua Apa? Apa klub bola lu? Inggris gue mah dari dulu ke sekarang Masuk dia masuk ya Masuk Inggris masuk Inggris Lo apa? Apa aja yang lu pilih gue pilih Hehehe 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 Ini sama kayak gue lu Lah emang gue mah Lah gue mah jujur gue kagak pernah nonton Gue daripada gue ngaku-ngaku so ye Iya bener 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 Pokoknya siapa pun yang menang sukses ya Ya masih lama masih jauh Oh masih jauh yaudah Nanti itu dikira simen dulu ya Jepang Jepang menang Masuk Asia Masuk Oke sukses Jepang Sukses Oh ya Hehehe Judul hari ini Judulnya adalah Kalo lapar ya makan Kalo kangen Kalo kangen Ya pulang Hehehe Kalo kangen ya ketemu Kalo kangen ya ketemu Kalo kangen ya ketemu Hehehe Hehehe Ganti ketemu Pulang Kalo lapar ya makan Kalo lapar ya makan Kalo kangen ya ketemu Kangen ketemu Kangen Kangen pulang Gak ketemu ya percuma Kangen yang masih ada Bener 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 Judul hari ini Judul ini adalah Kalo lapar ya makan Kalo kangen ya ketemu Hehehe Hehehe Kalo pergi baru pulang Sekarang Sekarang ini kita kedatangan aktris Cantik yang pasti bikin manis yang ada di rumah Kangen sama beliau Dan ini pesonanya yang begitu luar biasa Kita panggil langsung ini dia Sarah Azhari Lending Lending Selitanya Lending Oh Lending Selitanya Lending Iya Buka ya Iya iya Mas tolong di Oh iya makasih Oh gak usah Oh gak usah Gak usah Aduh Oh iya iya Bagi loh Hahaha Istri bantuin kerja Oke Ini adakan Sarah Coba kita liat dulu artikelnya Gini dia Merasa homesick Sarah Azhari Oh Sarah Azhari terbang ke Indonesia untuk obati rasa rindunya Oh Rindunya pasti makanan Makan Makanan Makanan temen-temen Temen-temen Suasana macet-macetnya Jakarta Waktu lama pulang ke Indonesia itu tapi temen-temen tau Kapan yang sekarang Yang sekarang ini Enggak Surprise banget dong Kak ini surprise dari kita-kita dari kita-kita host sama brand Oh Thank you Ini kasih beneran Iya Bener Beneran dikasih Bener gak sih eh Bener gak Oh bener kak Bener kak Tim kreatifnya aja bingung Eh emang gitu ya Hahaha Jangan jauh Thank you Thank you Bagus kumanya Jadi terakhir pulang ke Indonesia kapan sih kak Terakhir ketemu juga kan Iya ketemu juga kan Di Browns juga ya Iya Tahun berapa itu ya Tahun 2019 Lama ya berarti ya 2018 2019 Iya 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 Lama 3 tahun Berarti tahun baruan disini Insya Allah ya Oke Nah apa yang pertama kali waktu landing kemarin ini Yang pertama kali di kunjungi atau dimakan Padang Nasi Padang Gila Bener 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 Udah the best ya Belum Wen Udah mau makan aja lo Udah jam makan bener Tapi biasanya kan Kalau memang ngobatin rasa kangen Atau rindu Itu sama Indonesia apa yang kakak lakukan disana Masak Masakan Masakan Indonesia Tapi bumbu Bumbunya Komplit disana Komplit disana Tapi ya tetep aja ya Ada sesuatu yang beda gitu Tetep aja rasanya agak beda ya Biarpun Bumbunya sama Berendeng apa segala macem tetep aja beda gitu Kalo kita makan pasti ada kekurangannya Oh Kalo disini kan enak aja apaan ya Itu kan ada ya kak Makan rumah makan Padang Ada Iya Ada Ada komplit kok disana Disana mudit banget ya Iya Oke tapi akhirnya ya Senang dengan Jus Mangga Jus Mangga Kak ini kak Sarah ini katanya ada kegiatan di saat masak Apa sih Kegiatan Kita ada kegiatan kak Sarah saat masak di Amerika Oh Coba kita liat Tulisannya Kalo ini semur Iya semur Semur Jawa Semur Jawa Tapi tetep aja walaupun hampir sama semuanya tetep Eh apalagi ya yang kurang gitu ya Iya tetep aja ada yang kurang gak tau apanya Tapi kan kak Sarah juga pintar masak Ada gak temen-temen yang disana nih Setiap kak Sarah masak lu kirim doang gua bagi Enggak sih Tapi nanti-gantiannya Justru kebanyakan aku yang dikirimin Oh Karena aku malas-masan tuh benernya Nah Emang dari kapan sih Jadi bisa Atau hobi masak Sebenernya dari dulu memang bisa masak Tapi dulu waktu sibuk disini gitu ya Sibuk kerjaan lu tiap hari stripping, shooting segala macem ya Ada yang bantu masak dirumah Kalo disana kan gak ada yang bantuin Jadi masak sendiri mau gak mau Masakan apa kak yang biasanya paling sering disana dimasak Eh yang simple aja sih Kayak masakan Itali Itu kan cepet Paling 30 menit udah jadi gitu Ya udah jadi Kalo kita masak rendang kan at least 2 jam 3 jam Lampi ya nunggunya Ayo masak air 3 hari katanya ya Tapi banyak netizen yang kepo sama kak Sarah Kalo di Amerika ngapain aja sih Ngapain aja Ada aja kesibukannya Ada aja ya Ada Tapi ya Itu udah pasti jawabannya udah Tadi udah udah dijawab Semua dilakukan sendiri tanpa ada yang ngebantuin Jadi udah pasti kesibukan tuh Ya untuk keperluan rumah juga udah pasti Harus bagi waktu ke supermarket dulu Betul Ada aja di kesibukannya Belum kerja Belum yang ini Belum itu Terus tiba-tiba udah sore Iya tiba-tiba sore Padahal ada aja kegiatan ya Oke Nah ini Ada Apa bedanya kak Waktu Apa bedanya jadi ibu rumah tangga Di Amerika sama di Indonesia Kalo disana apa-apa kita sendiri Gitu Tergantung Tapi ada juga kan Orang yang disini yang mandiri emang sendiri juga ada gitu Tapi ya Agak beda aja Kalo disini kan kita awalnya Dari situasinya Dari situasi yang dulu ke yang sekarang itu beda Dari yang dulu ada yang bantuin Dan yang sekarang udah gak ada yang bantuin udah independen Ya 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 karena disana kan mungkin Semua kegiatannya juga kegiatannya yang Kalo disini kan stripping sampe pagi Disana kan mungkin jam kerjanya juga normal Tergantung Tergantung ya Tergantung ada juga kadang suka lewat jam kerja juga Oke Nah kamu sendiri kak lebih nyaman tinggal di Amerika atau di Indonesia Sebenernya tinggal dimana aja itu sama Sama ya Kita menyikapi aja gitu Ya Kalo kita bawa gak enak Ya pasti gak enak Kalo kita bawa enak Ya enak aja dimana aja Tapi gini Ngomongin Sarasari tuh kayaknya Ya film Banyak banget Sinetron Apalagi Ini selama kamu di Amerika Banyak kasih tawaran dari Indonesia yang Udah pulang aja Ini kita lagi ada judul baru Ada sih Ada Jadi dia udah lebih mandiri juga ya Udah lebih mandiri Justru dia kadang-kadang jadi supir Supir saya Jadi nganterin ya Nganterin kesana kesini Oke Nah ini aku ada artikel dulu Coba kita lihat artikelnya Kaya kan halloween dengan mengenakan kostum serba biru Netizen malah salah fokus sama persona Sarasari yang gak luntur Cakepnya gak berubah Hah Ini jadi putri blau ya bukan Eh Emang dia Ini jadi putri apa kak Itu karangan saya sendiri aja Sebenernya gini Sebenernya blue fairy gitu Blue fairy yang Yang peri biru yang gitu loh Peri biru Yang di cerita Pinocchio Cuman saya modifikasi Dia bacanya dong yang Duh nirmala ya dibobo ya Hahaha Hahaha Kuncung kok bacanya kuncung Nah Dia putri blau Putri blau kan deh Hahaha Nah Lu udah lama kan gak denger kata-kata itu Iya Iya Nah katanya setiap tahun kakak ini selalu nyiapin kostum halloween Iya emang Iya Iya karena terus rontama temen-temen ya Sama temen-temen Pernah gak maksudnya Pake baju yang akhirnya karakter yang sama Selalu pengennya yang beda sih Kayak Yang tadi aja Dia nanyakan Iya Itu jadi apa putri blau Sebenernya peri biru gitu Peri biru Tapi pengennya tuh yang beda gitu Tahun depan kak Tahun depan coba nih Putri Juwita nih Oh Putri ya Halloween Hahaha Iya Nanti ya Itu jatohnya Biar beda Itu jatohnya bukan Putri Juwita Apa dong Freddy Nightmare ya Hahaha Ready to go Ready to go Ready to go Okay Nah tapi gini Selama disana Pernah gak ada tawaran yang untuk main film disana gitu Ya juga ya Ada Ada tawaran sih Ada ya Ada Tapi memang karena pengen suasana yang baru Kalau diambil lagi akan sama aja doang gitu ya Iya kita lihat ya nanti kedepannya gimana gak Oke Gak bisa juga di Apa ya Kalau istilahnya Kalau misalkan orang Ada kerja disana Don't jinx it Jangan Jangan di Jangan dikasih tau dulu gitu Oke Jadinya tiba-tiba aja gitu Ada sih project Ada project ya Ya pokoknya surprise lah ya Hahaha Buat Indonesia ya Hahaha Nah pesona kasara ini Selama Selama 45 tahun Gak pernah berubah 44 tahun 44 tahun 44 tahun Moksa Enggak Itu empat Itu empat 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 Kita lihat dulu fotonya Hahaha Video emang udah cantik banget ya Aku yang dulu tetaplah yang sekarang Iya Iya Pansi amin Tuh Hahaha Hahaha Kak gimana sih kak Muka-muka seksi gitu kak Hah Masa sih Mbak ada Yuk coba Coba lu gitu lagi Tahan Nah tunggu semenit Lalar ngumpul ntar Bangke dong Hahaha Biasanya sih mas ini nih Iya Kak tapi banyak gak sih Maksudnya Temen-temen yang disana Atau mungkin yang relationship yang baru Di sana Gak nyangka kamu orang Indonesia Kesel dari orang Ada juga Ada Yang pikir aku orang mana gitu Gitu Dari negara mana Dari negara mana tapi Kadang-kadang orang ngeliat kita pake bahasa Indonesia Atau apa ngeliat Oh Pake bahasa apa itu Iya Tapi gimana Tapi nanya mereka Pake bahasa apa Mereka pasti nanya ya Mereka nanya Mereka nanya Mereka nanya Mereka lagi tren disini Dia gak tau Dia gak tau Dia belum tau Pokoknya itu lagi tren lah Oh gitu Mereka ada orang nanya Jawabnya gitu aja Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Ada orang yang nanya gitu Ada Ada Dialognya begitu Oh gitu Lagi tren di Indonesia sekarang Kamu nanya ya Iya Dia lagi mau kita kirim ke Libanon Siapa nanya Siapa nanya Siapa nanya Udah pernah belum sih Udah Udah Eh tapi Ben Tadi pas lagi foto-fotonya Kak Sarah di Pertunjukkan ya Di foto terakhir tiba-tiba Ayu bebisnya gini Cantik ya Mukanya kayak Ayu Azari Kan adeknya Udah lagi kan Ngomong mirip banget ah Lu tau apa sih Uido Gue mah Sipa aja gak mirip Udah yuk Omah lu gak berdiam Ini mungkin pertanyaan semua wanita yang lagi pada nonton Atau ibu-ibu Ya Gimana caranya Sarang-sarang tadi Sampai sekarang di usianya Tetep awet muda Gimana sih Kak Awet muda itu relatif sebenernya ya Iya Jadi Ya coba hidup sehat aja Nih Zaman gue syuting Hidup sehat Zaman gue Zaman gue Zaman gue Nangkal setan lagi Nih ya Ini Ini pandangan mata gue langsung kerjasama ya Kita syuting apa ya waktu belia Montir-montir cantik Oh Montir-montir cantik ya Aduh karya Karya-karya tuh terlalu banyak ya Oke Ini Dateng ya Kalo makeup yang kagak pake lama Udah Makeup kagak pake lama udah Dada-ada Syuting Kalo orang cantik mah basicnya gampang ya Kalo Kalo Jelong tuh bisa 2 jam loh Ben ah Ben ah Jangan ngomong kaya gitulah Jangan ternyata Hei Hei Jangan Ini buat senetron Atau buat apa Dia tuh malah lebih Suka yang simple 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 Karena karakternya kan juga emang simple Hmm Terus Ya jadi Natural look ya kak Tapi yang ini udah cantik Engga tapi Tapi dia emang bulu matanya udah cakep Jadi gak perlu pake bulu mata Kamu juga cantik Hahaha Iya Ayo Asari Sarah Asari Itu kakak beradik cakep semuanya Sampai anak-anaknya Sampai Rahma Asari Iya Cakep-cakep banget ya Cakep Ini gimana sih caranya Mengatasi bad vibes Yang datang dari Kanan kiri kakak Bad vibes Ya dijauhin aja Iya Dijauhin Jadi gini ya Kadang-kadang Orang itu Kita tuh gak tau kalo Sebenernya kita bisa meresap Bad vibes dari Orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu Itu ada istilahnya namanya Empath Kalo Kalo bahasa Inggrisnya kayak gitu Jadi dia Dia tuh berasa kalo ada something Ada orang atau apa Yang energinya tuh negatif banget Dan deket dia Jadi dia berasa gitu Betul Kalo saya coba jauhin itu Oke Iya jadi Lebih baik Kita jauh gitu dari yang bad vibes itu Iya Karena kalo engga kita kebawa Betul Jadi ya Harus kita yang kontrol diri Betul Kalo engga Udah pasti kita akan terbawa dengan gayanya Oke artikel lagi Coba kita lihat artikelnya Suaminya masih rahasia Suaminya masih rahasia Ternyata ini ketakutan terbesar Sarah Azari Artikel Ini gak tau Ini saya cuma bacain doang nih November 16 2022 Oh gitu ya Apa sih kak ketakutan terbesarnya kak? Nah itu dia Aku juga gak tau kok ditulisnya ketakutan terbesar Karena sebenernya kan Mempublis foto pasangan atau anak Itu gak semua selebriti itu sama Betul Iya kan Ada yang Anaknya maunya Mukanya nyadi social media nyadi aja Ada Ada yang anaknya tidak mau Ada yang anaknya gak mau Karena orang tuanya yang gak mau Itu Macem-macem Itu beda-beda setiap cara orang ya Iya kalo Saya Kayaknya udah pernah saya bahas ya Iya Memang Kita tuh saling menghargai aja gitu Jadi Suami saya juga Orangnya bukan orang yang Suka Tau kan Publikasi dan lain sebagainya gitu Karena Dulu Waktu kita belum publikasiin kita bersama Itu gosipnya udah macem-macem gitu Jadi Lebih baik kita Menghindar dari itu Terserah orang mau bilang apa Kan sekarang orang juga udah tau gimana keadaannya Ya udah gitu Oke Jadi ya Setiap orang punya caranya masing-masing sebenernya ya Betul Oke Tapi Suami kamu ini tipe yang posesif gak sih kak? Waktu dulu sih ya Ya Tapi lama-lama udah gak Ya istrinya cantik begini Awal-awal pacaran nih ya Pasti Cemburuan Adalah Normal Ya Terus Ya sekarang udah gak Udah yang percaya Oke Masing-masing saling percaya Jadi udah gak posesif lagi Ya masih mending sih Ben Ya walaupun cemburu kan ada yang Cemburuin gitu Daripada Ya pada yang ada yang cemburuin kan Kan enak gitu ya Kalo misalkan Itu dia suka cemburu sama gonos ya wu Baru nikah juga Ya wu Lu kasih uang bensin juga senyum yuk Uang bensin lagi Tapi kalo suatu saat kak Tapi kalo suatu saat mungkin gak akan Kepublish gitu Akan dikasih lihat Tergantung ya Tergantung ya Tergantung orang ya kalo orangnya mau Gapapa Tapi kalo orangnya gak mau ya gak bisa dipaksa Oke Karena kalo itu bukan dari Itu yang harus Dari sama-sama Kesepakatan Betul Masa saya kayak Cepat harus disini Samping saya foto Jangan kemana-mana Karena saya bukan tipe orang yang kayak gitu Oke Jadi terserah dia Jadi udah lebih Open lagi gitu ya Jadi Apapun yang terjadi sama kita Dia tau Jadi dia tau Jadi udah saling terbuka gitu ya Betul Oke Nah sekarang ini kita Sebenernya Kita ada foto kebersamaan Kak Sarah bersama suami Mungkin ini akan di-publish pertama di Brownies Wah Wah Ya Wah Ini pertama kali di Brownies Ini gak apa-apa nih Ini bener Kak Sarah gak apa-apa Kok bisa? Kok bisa dapet? Nah ini Hebatnya Hebatnya Brownies itu Kami bisa mendapatkan itu Oh ya? Dapet dari mana? Kayaknya tim Brownies mengirimkan orang khusus ke Amerika untuk Oke Oke Ya gak? Emang ada juga pokoknya tim kita disana pas lagi mereka jalan cekrek gitu Yoi Masa? Iya Cekrek Oke coba kita lihat dulu foto suaminya Kak Sarah dan ini pertama kali di Brownies Ini dia Pabuk 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 Keren 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 Ngeditnya bagus nih bagus nih Keren Keren Kalo lu Ya Sampe muka lu kayak begini Ah Gua gak ngerti sombong lu kayaknya Ini gak muka gua Ini gak muka gua Iya, badan lu tinggi, kayak sarasari gini, lu kayak, iya minimal lu keren gitu, bukset lu ngeliat orang, pih, gitu Iya, keren, keren ini, keren ini, thank you ya, thank you, thank you ya, kesian Dari sini sampe ke atas kayak vokalisya passband ya Passband gimana? Siapa? Kok mbak? Netral! Iya, netral! Ini sebenernya ya, dalam hati kecil gua, ah gua pengen minta fotonya, gua taro dirumah gitu Tapi gua pikir-pikir lagi, lah ntar selesai urusannya Oke, keren-keren sebentar sebentar ya, kita kembali seri yang sehat ini, tetep di Brownie Terima kasih Uuuuh! 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 sub indo by broth3rmax